Pengangkatan Saudara Kaisang Pangarap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, DPP PSI, periode 2023-2028. Langkah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memilih Putra Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap. Sebagai Ketua Umum dinilai sebagai hal menggelikan dalam dinamika politik belakangan ini. Sebab Kaisang Pangarap baru resmi bergabung dengan PSI dua hari. Demikian pengamat politik dari lingkar madani Indonesia Rai Rangkuti dalam keterangan tertulisnya pada selasa 26 September 2023. Tidak ada yang paling menggelikan dalam bulan ini di ruang politik kecuali PSI memilih Kaisang sebagai Ketua Umum Partai itu. Seperti Simsalabim, ujar Rai Rangkuti. Baru sehari bergabung, Kaisang bergabung pada Sabtu 23 September 2023. Langsung didapuk menjadi Ketua Umum. Tujuannya jelas, meraih suara pada pemilu 2024 yang akan datang. Rai mengaku memang tidak mengetahui persis seperti apa mekanisme internal PSI dalam menunjuk seseorang untuk dapat menjabat Ketua Umum. Tapi yang jelas kata Rai, merujuk kesuasana ini, maka sangat patut hal ini dinilai menggelikan. Bagaimana tidak, orang yang baru sehari ditetapkan sebagai anggota, tiba-tiba sudah ditetapkan menjadi Ketua Umum. Cara ini mengabaikan banyak aspek dalam memilih Ketua Umum, yang mestinya hadir dalam organisasi apapun, kata Rai. Bahkan untuk organisasi yang paling sederhana sekalipun ada tata cara, waktu, syarat, dan pelibatan anggota di dalam pemilihan Ketua Umumnya. Ini seperti orang Mandailing menyebutnya, belum masak tandan pisang, dia sudah jadi Ketua Umum. Bagi Rai PSI menjadi seperti perusahaan keluarga, karena jabatan Ketua Umum dipergilirkan, bukan karena sederet alasan ideal. Tapi sambung Rai, semata demi merap suara dan demi kepentingan suara itu, kualitas-kualitas personal diabaikan, lalu ditukar dengan kualitas Bapak Kisma. Kaisang adalah anak presiden, dan PSI hendak merap suara pemilih, yang memilih berdasar popularitas Pak Jokowi jelas Rai. Jelas, sifat menggantungkan diri pada Bapak Kisma ini, menggaburkan idiom PSI sebagai partai anak muda atau kaum milenial. Menurut Rai, jika memang PSI sebagai partai anak muda, seharusnya memberi teladan untuk selalu siap mandiri. Ini justru yang terlihat sebaliknya, menggantung nasib pada Bapak Kisma. Dalam kondisi seperti ini, saya ragu PSI akan menarik simpati pemilih Pak Jokowi, kata Rai. Tapi yang sudah pasti, PSI menukar hal-hal ideal dalam berpolitik untuk semata mengejar suara. Satu perilaku yang mencerminkan standar etika politik PSI, yang biasa-biasa saja.